Kembali lagi di Rumput Teki Channel Hari ini ada motor saya sendiri Pakai klakson Ini adalah kabel-kabelnya Kita lihat Simple Tidak rumit Tidak pakai relay Mengapa demikian Kita bahas bareng seputar relay Banyak pertanyaan dari sobat-sobat Yang penting tidaknya bukan relay Bagaimana cara menghubungkannya Apa manfaatnya Apa tujuannya Sebuah relay Tetap stay tune di Rumput Teki Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk fungsi dari relay sendiri adalah Untuk mengamankan Panel-panel Yang bunganya Kaitannya sama saklar-saklar Dan pula untuk Memperbesar Atau menghantarkan arus dan daya Yang besar Untuk butuhan beban-beban yang tinggi Misalkan Seperti Starter Nah untuk klakson sendiri Ini termasuk Sedang ya Kecil juga besar Besar juga tidak terlalu Jadi saya ini tidak pakai relay Karena yang pertama Dia sudah saya gabungkan dengan masa sendiri Ini ambil masa satu Antara klakson yang satu dan duanya Ini saya gabungkan masa Masing-masing satu Ke rangka Jadi Masanya itu terbantu Untuk plusnya sendiri masih satu dari klakson Tapi untuk masanya saya gabung Menjadi sekerangka Agar menambah arus Tapi ada minusnya yaitu Tombol-tombol yang bisa rusak Untuk motor sendiri Seperti Supra Ini kan tombolnya terpisah ya Setater sendiri Klakson sendiri Lampu depan sendiri Nah contohnya itu Kalau lampu depan yang tidak pakai saklar Eh tidak pakai relay ya Lampu depan yang mata dua Sering rusak pada Ini Tombol Lampunya Karena tidak pakai relay Jadi tombol lampunya Kelewatan arus besar Sehingga Cepat lay kopong Nah itu contoh Dari relay manfaatnya itu Kalau dipasang di lampu depan Bisa ini lebih Awet Namun demikian Dengan pembelian relay Dan pula saklar ini Apakah worth it Kalau sakrannya cuma 20 ribu aja Nah Untuk saya sendiri Ini tidak saya pakai Karena ini terpisah Kecuali kalau sobat Punya motor grain Mega pro Vario yang baru Yang pakai holder Satu tangkep Rating Klakson sama lampu Satu tangkep Kalau rusak satu Harus ganti satu holder Mataannya sangat besar Jika Kita menghubungkan Pakai holder yang satu Apalagi untuk mobil Karena mobil itu kan Tombolnya Sakar-sakarannya Dari satu Kalau beli satu Gelondong kan Dua jutaan kan ya Stress gas Kita butuh relay Mengapa di mobil Banyak relay Kalau di motor Sebenarnya juga ada Relay guys Ini guys Relay motor Semua motor Pasti punya relay ini Apa ini Ini ada Relay starter Atau sering kita sebut Dengan bendik starter Jika dilihat Ini bendiknya Ada dua buah Soket yang besar Yang satu kecil ya Ya memang Karena untuk Yang bendik starter Memang ada Besar ya Kabelnya Ada yang besar Dua buah Dimana AK ini Ada kabel Dua besar Yang besar-besar Menghubungkan Ke Jaringan Dari Motor Stutter Sampai Kesini Jadi Mengapa Kalau ini besar Ini bukan Untuk Masalah Keresikan Lainnya Tapi Ini lebih Kepada Untuk Stutternya Manfaatnya Keresikan Lebih Mumpuni Masanya Besar Tapi Yang utama Dari Stutternya Ini Biar Dia Tidak Mudah Panas Kabelnya Kalau Terlalu Kecil Jadi Relay ini Untuk Memperbesar Atau Melancarkan Arus Yang Bukan Memperbesar Ya Melancarkan Arus Yang Danya Besar Jadi Untuk Pembangkit Sendiri Ini Kan Kabelnya Kecil Ada Dua Kabel Kecil Dan Pula Dua Kabel Besar Biar Dia Tidak Panas Karena Koneksi Arus Yang Besar Yang Dibutuhkan Koneksinya Itu Bagus Jadi Kalau Ini Lewat Langsung Lewat Tidak Banyak Ambatan Di Dalam Kabel Ini Maka Dibutuhkan Kabel Yang Besar Nah Itu Adalah Relay Itu Juga Ada Alasan Lain Pula Karena Relay Ini Kabel Sudah Keputus Dimana Kabel Relay Karena Fungsinya Untuk Memperbesar Bukan Memperbesar Ya Dibutuhkan Hambatan Yang Ringan Agar Arus Yang Jalan Besar Tidak Mudah Panas Tidak Mudah Kebakar Karena Emang Dia Ada Kabel Yang Kalau Yang Relay Yang Bagus Kabel Besar Ini Kabel Standar Honda Ini Adalah Sebuah Meter Bengsin Meter Bengsin Aja Yang Ada Di Jodoh Yang Tengki Dia Aja Kabel Termasuk Kayak Gini Sudah Besar Besarnya Lebih Besarnya Yang Ini Untuk Relay Lebih Besar Kabel Fungsikan Agar Tidak Cepat Panas Dan Pula Antaranya Bagus Nah Ini Contoh Untuk Relay Yang Kali Ini Kita Ada Lima Konektor Ada Lima Pin Ada Lima Ya Pada Umumnya Cuma Digunakan Yang Empat Saja Jadi Ini Yang Yang Paling Tengah Ini Kosong Fungsinya Masing Masing Untuk Yang 86 85 86 Ini Untuk Plus 85 Negatif Dari Saklar Ingat Ingat Dari Saklar Jadi Kalau Ada Saklar Masuk Ke Beban 86 Ini Dari Saklar 85 Ini Negatif Kalau Klakson Yang Masuk Ke Klakson Itu Yang Bawaan Dari Pabrik Itu 86 Plus 85 Negatif Ya Silahkan Dicatat Untuk 86 Ini Dari Saklar 85 Ini Masa Kecil Tidak Masalah Yang Penting Nyambung Ke Body 87 Harus Besar Ini Harus Nyambung Ke Bebannya 30 Ini Baterai Mudah Yang Ngerti Untuk Yang 87 Tengah Ini Ada Fungsi Khususus Dia Sebagai Penyambung Ketika Belum Berfungsi Misalkan Ketika Belum Ada Arus Belum Di Pecet Tombolnya Belum Ada Arus Dari 86 Dia Sudah Nyambung Dulu Tapi Ini Belum Namun Demikian Ketika Nanti Difungsikan Yang 87 Yang Atas Ini Nyambung Yang 87 A Yang Tengah Ini Dia Nanti Teputus Jadi Koneksinya Satu Tok Gantian Tidak Berfungsi Yang Tengah Ketika Fungsi Yang Pinggir Seperti Ketika Fungsi Ini Nyambung Ketika Anda Ini Tidak Nyambung Tapi Tergantung Dari Dua Koneksi Yang Kecil Sebagai Trigger Atau Pembangkit Semoga Kesempatan Kali Ini Banyak Manfaatnya Walaupun Cuma Ngomong Ngomong Tapi Semoga Dapat Ilmunya Silahkan Like Dan Share Videonya Semoga Bermuduk Channel Mantap